Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau share ke teman-teman semua mengenai info Shopee Affiliate juga Tapi aku mau share untuk hari ini, apa yang harus dilakukan jika kita udah diterima oleh Shopee Affiliate Atau kita udah bergabung di Shopee Affiliate Nah ini tuh cocok banget untuk pemula, jadi jangan di skip langsung aja simak video berikut ini Nah hal pertama kali nih yang harus dilakukan kalau misalkan kita udah diterima oleh tim Shopee Affiliate Kita harus share link di media sosial yang paling mudah, contohnya Facebook, kemudian WA Oke itu dulu aja, kalau misalkan pemula takutnya kalian ribet gitu ya Atau takutnya kalian belum mengerti banget gimana caranya sharing Kita akan pilih sosial media yang paling mudah ketika kita share link Shopee Affiliatenya Pertama aku bakalan contohin untuk sharing Shopee Affiliate di Facebook Pertama kita masuk dulu ke aplikasi Shopee Nah di aplikasi Shopee ini kalian bisa pilih produk Kalau misalkan kalian bingung mau share produk apa, kalian bisa pilih di flash sale aja Nah di flash sale ini banyak banget produk-produk yang harganya tuh lagi diskon gitu loh Ada yang potongan 10%, ada yang potongan 5 ribu dan lain-lain Bahkan untuk flash sale ini ada yang harganya serba seribu Nah ini dia, jadi tuh macem-macem ya kalian mau share apapun terserah Nah yang penting syaratnya itu pertama tokonya harus Starseller atau Starseller Plus atau Shopee Mall Jadi syaratnya tuh itu aja gitu Kalau misalkan toko tersebut belum Starseller atau Star Plus atau Shopee Mall Itu kalian gak bakalan dapet komisi Karena salah satu syaratnya yaitu harus memenuhi syarat yang tadi Oke kita back dulu Karena aku bakalan share produk yang lain kita akan cari aja ke bawah Atau juga nih kalau misalkan kalian mau pilih produk berdasarkan kategori Kalian bisa pilih disini ada elektronik, komputer, handphone, pakaian pria Atau sepatu pria dan lain-lain Banyak banget kategori disini dan kalian bebas pilih ya teman-teman Jadi langsung aja cek kalau misalkan mau lihat produk berdasarkan kategori Dan kemudian ini aku bakalan kasih contoh yang simple aja ya Ini adalah baju anak Nah kalian juga harus lihat ya untuk penilaiannya itu udah oke atau belum Misalnya nih penilaiannya ya minimal 4,7 lah ya Untuk penilaian kita bisa memilih gitu loh Memilih 4,7 itu udah penilaian yang bagus gitu Kemudian nah ini penilaiannya udah oke ya Harga juga udah lumayan murah tuh 28.500 sampai 34.000 Kita geser ke bawah disini udah star plus Jadi udah aman ya kalau misalkan kita mau share link produk dari toko ini Kita udah bisa dapet komisi teman-teman Pertama kita akan download dulu fotonya Karena kita bakalan share produk ini nanti Kita akan ambil dulu beberapa foto Oke sudah Setelah fotonya diambil kita klik panah ini Dan kemudian salin tautannya Nah ini step yang pertama kita udah salin tautan Udah ambil fotonya juga Kemudian kita akan back Dan akan langsung masuk menuju facebook Nah aku infoin terlebih dahulu Jadi kalau misalkan kita mau share di facebook Itu kita bisa share dengan menggunakan 3 3 apa ya Jadi maksudnya itu kita bisa share 3 kali gitu loh Pertama kita bisa share di branda facebook Terus yang kedua kita bisa share di real facebook Karena facebook udah ada real Kemudian yang ketiga kita bisa share produk kita di group Oke Pertama aku bakalan contohin gimana caranya share link Shopee Affiliate di branda Pertama kita masukin dulu fotonya Ini adalah gambar yang sudah di download tadi ya berikutnya Nah untuk tata letaknya kalian bebas pilih ya Silahkan pilih sendiri Karena aku bakalan pake 4 kotak gini Jadi aku bakalan langsung aja Kalian tulis caption Nah untuk caption kalian bebas ya Mau caption apapun asalkan captionnya yang menjual yang menarik gitu loh Oke udah kita akan posting Nah ini adalah contoh posting kita di branda Oke jadi buat temen-temen nih Di branda tuh postingnya kayak gini Cuma tinggal masukin foto Kemudian tulis caption Dan linknya di paste Nah ini udah setelah ini Kita harus cross check nih Salin yang tadi kita copy paste Itu udah bener belum Nah ini tuh udah berwarna biru Jadi kita akan pastiin Langsung menuju ke toko Yang tadi kita linknya share atau enggak Kita akan coba klik Oke nah ini dia Ini udah bener ya Udah langsung menuju ke link yang tadi Aku ambil gambarnya Jadi ini udah oke Kalau misalkan kita mau promosi di branda facebook Nah tahap kedua Atau apa ya Kayak share link yang kedua di facebook Itu bisa pakai real facebook Kita masuk aja Nah kemudian setelah itu masukin aja fotonya Nah satu Batalkan dulu Pilih beberapa Satu dua tiga empat Oke berikutnya Nah jadi tuh bentuknya Kalau di real Kayak ada video gitu loh Jeda-jedanya Selanjutnya Oke sorry Kalau misalkan kalian mau pakai musik Itu kalian bisa Nah misalkan Tambahkan musik Misalkan ini Nah ini musiknya Oke itu adalah musiknya ya Selesai Terus Selanjutnya Baju anak murah Cek Nah bagikan Nah ini adalah Yang kedua Jadi tuh di facebook kan aku bilang bisa Kita tuh bisa share link dengan tiga kali gitu loh Di branda Kemudian di real Nanti di group Untuk selanjutnya ya Nah ini adalah Yang kedua itu di real Sambil kita nunggu Jadi tuh Apa namanya Biar Kita bisa share link Sebanyak-banyaknya ya Kita harus kreatif juga gitu loh Supaya kita cepat dapet komisi Atau cepat pecah telur gitu lah Ada yang Ngeklik link kita Kemudian ada yang beli Kan lumayan Gitu kan Jadi harus bener-bener share link Dimanapun itu gitu loh Link kita tuh harus tersebar Supaya Banyak yang berminat Kayak gitu Oke Ini masih dalam proses ya Nah sekalian nunggu real yang lagi proses Kita akan masuk dulu ke group ya Nah di group ini Kalian bisa pilih group mana Yang bakalan kalian Share linknya gitu loh Yang memang menurut kalian Ya bisa banyak peminatnya gitu Kecuali Jadi tuh kayak ada racun Shopee Racun Shopee Yang memang tuh berbayar Jadi kalian bisa Apa namanya Bisa daftar dulu ke adminnya gitu loh Nanti kalo misalkan Udah daftar Itu kalian bisa Share di racun Shopee Tapi kalo misalkan kalian Belum daftar Atau belum memang terdaftar disana Itu biasanya langsung dihapus Postingan kalian Temen-temen Jadi untuk pemula Kalian dalemin dulu lah Gimana caranya Kalo misalkan mau bergabung Di racun Shopee Kemudian rajun Shopee ID Yang memang khusus Grup-grup besar Untuk Shopee affiliate Nah contoh Aku mau share Di jual beli barang Bekas Bandung ya Nah disini Kalian bisa Kayak tadi Fotonya Nah Kemudian tulis caption Peju murah anak Nah oke Ini dia proses di grup Nah jadi kalo misalkan Grupnya itu Bebas posting Itu postingan kita Akan masuk dengan sendirinya Nih contohnya kan aku Posting di jual Beri barang bekas Bandung Nah ini tuh Bakalan masuk Dengan sendirinya Tapi kalo misalkan grupnya Frypot Itu kalian gak boleh Sembarangan posting Jadi postingan kalian Bakalan dihapus Kalo misalkan Enggak Apa ya Enggak sesuai Yang mereka harapkan gitu loh Maksudnya Enggak sesuai peraturan mereka Kayak gitu Ini juga udah Warna biru ya Jadi kita akan Cross check Apakah udah benar Linknya Tada Eh udah bener ya Jadi tuh bener-bener link Yang tadi aku Download gambarnya Dan aku Salin linknya Nah tadi kan Sempet tertunda ya Untuk real Di facebook Hasilnya seperti apa Kita akan lihat Nah ini dia hasilnya Nah oke Itu dia Hasil dari Real yang tadi Aku buat Nah disini kan Aku udah nulis Caption ya Baju anak murah Check Kemudian aku juga Melampirkan linknya Kita akan cross check Nah jadi di real facebook Juga bisa di klik linknya Jadi langsung menuju Ke tokonya Nah ini dia Jadi itu bener-bener Mudah banget kan Untuk pemula Kalau misalkan kalian Bingung Nah contohnya itu Share di facebook Lebih mudah Kalau misalkan Kalian cuma mau share Di beranda doang Itu gak masalah ya Untuk pemula Karena Pasti kalau di facebook Itu kan banyak ya Pertemanannya Maksudnya kayak Kayak yang Cakupannya itu Lebih luas Jadi orang tuh Kalau misalkan Lihat di beranda kan Oh ini postingan ini Kalau misalkan Menurut mereka Menarik Mereka kan Bakalan klik gitu loh Seenggaknya Link Yang kita share Apalagi kalau misalkan Mereka check out Itu lebih bagus Kayak gitu Kemudian Yang selanjutnya Bisa share link Di whatsapp Di whatsapp tuh sebenernya Paling mudah juga Selain facebook Nah tadi kan aku udah Ambil linknya ya Masih tetep sama Link baju anak yang tadi Kemudian kita menuju WA Dan kemudian Menuju status Nah di status Kalian tinggal Masukin aja Fotonya Dan pilih foto Yang mana Yang bakalan Kalian share Contohnya Ini adalah Foto produknya Kalian tinggal Tulis caption aja Kemudian Kita Pause dulu Fotonya Setelah itu Linknya Masukin Terus posting Jadi tuh harus Dua tahapan gitu loh Karena kalau misalkan Kita langsung Narok disini Di gambarnya itu gak bisa Diklik linknya Jadi harus beda ya Jadi harus beda slide Dengan fotonya Kita akan coba Cross check Ini tuh langsung Menuju ke linknya Atau enggak Nah ini dia Ini adalah Produk yang sama ya Yang tadi aku ambil Fotonya Dan juga aku Salin linknya Gitu lah Oke itu dia ya Untuk pemula Dalam memilih Sosial media Kalau misalkan Kalian bingung Share link dimana Menurut aku Yang paling mudah Itu di WA Dan di Facebook Selamat mencoba Untuk para pemula Semoga kalian bisa Dapet komisi Yang banyak Dan juga cepet Oke Dan jangan lupa Buat kalian semua Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye 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 bye